PT.MD Entertainment TBK atau Film beraih pinjaman jumbo selai 794,75 miliar rupiah dari bank mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk membiayai akusisi PT.Netvisi Media TBK atau Netvi. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, film telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan BMRI selaku kreditur pada 11 Oktober 2024 lalu. Fasilitas term loan yang dikantongi perseroan maksimal 794,75 miliar rupiah dan terdiri dari dua tranche. Tranche pertama maksimal sebesar 529,5 miliar rupiah dan 265,25 miliar masuk dalam tranche kedua. Adapun jatuh tempo pinjaman maksimal 61 bulan sejak perjanjian ditekan sampai dengan dan termasuk tanggal yang jatuh 1 bulan sejak tanggal perjanjian. Sementara bunga pinjaman yang ditetapkan adalah 9,25% per enum yang dapat direfill setiap saat dan disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di bank mandiri. Film menjaminkan asetnya untuk meraih pinjaman tersebut kepada bank mandiri yang digadai saham milik perseroan atas 80% saham yang dimiliki perseroan pada net fee. Selain itu, pemberian jaminan tanah PT Jakarta Film Studios atau JFS yang merupakan perusahaan terkendali perseroan, pemberian jaminan tanah MD atau perseroan, dan pemberian jaminan deposito. Dengan diperolehnya pinjaman dari bank mandiri ini, menurut manajemen film, dapat membantu mendanai pengembangan bisnis perseroan melalui rencana transaksi akusisi net fee. Melalui akusisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perseroan dengan penambahan kegiatan usaha, karena akan memperluas peran perseroan di industri media dan hiburan termasuk penjaraan televisi. Terima kasih.